Waktunya untuk reset dan transit untuk masuk ke dalam apa yang menjadi Tuhan panggil buat kita di hari-hari ke depan. Dia mau supaya kita berpartner dengan dia untuk membangun tembok yang telah dijembatani oleh musuh selama ini dan mengangkat banner standar seperti daud untuk bisa membuka dan menutup pintu apapun juga. Dia rindu mendengarkan suara umat-umatnya yang mengaum seperti singa. Yesus bukan cuma anak domba, dia juga adalah singa yang mengaum. Dan ketika dia mengaum, musuh akan tercerai berai. Datanglah, naiklah kemari, kata Tuhan, dan aku akan menunjukkan kepadamu perkara-perkara yang dasyat dan luar biasa. Tuhan katakan, bangkitlah, hai daud bangsa-bangsa, sang kekasih yang berlari membawa hati Tuhan, pejuang yang akan berangkat berperang dan membangkit terhadap musuh dan menjadi raja di dalam Yesus yang mengerti bagaimana menduduki bangsa-bangsa untuk Allah kita. Jikalau saudara tidak mau riset dan transit dengan roh Tuhan, gua kali ini maka kita akan ketinggalan karena waktu musim yang baru telah tiba dan hari-hari untuk kita menduduki telah tiba. Raja itu ada di ladang dan dia sedang memanggil kita untuk membawa dia masuk bersama di ladang. Tuhan, aku berdoa supaya daud-daud bangsa-bangsa di bumi ini akan bangkit dan akan mengaum dan mengaum dan mengaum. Di mana auman mereka akan terdengar di alam surga dan mereka akan menduduki negeri ini sebab engkau Allah kami. Sekarang adalah waktunya untuk menduduki negeri untuk Allah kita. Amin.